Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawan ku dimanapun berada Hari ini saya akan membuat olahan berbahan rasa dari oncom Sembilan ini murah meriah, sangat simpel, tapi rasanya sangat enak Jadi sangat rekomendasi, pokoknya dijamin ketagihan Oke langsung aja kita mulai step pertama Siapkan oncom, disini saya ready ada 2 keping oncom atau 2 buah ya Ini saya beli seharga Rp. 3.000 atau kadang-kadang Rp. 2.000 ya untuk 2 keping ini Sekarang oncomnya langsung aja kita haluskan ya Atau kita hancurkan Untuk cara menghancurkannya bebas Bisa menggunakan sendok karpu ataupun dengan tangan ya Disini oncomnya akan saya haluskan menggunakan chopper Jadi kalau kawan-kawan menghaluskan menggunakan sendok karpu ataupun tangan Cara menghaluskannya jangan dipadatkan ya Tapi diawur-awur Supaya tidak padat Oncomnya saya masukkan Tapi sebelumnya sudah saya potong-potong ya Supaya tidak terlalu besar Akan saya bagi 2 ya Ini separuh lagi nanti belakangan Sisanya saya masukkan ya Oncomnya langsung saya tuang ke dalam mangkuk Nah jadi si teksturnya itu Seperti ini ya Jangan dipadatkan Udah biarin aja Kita kesampikan dulu Sekarang kita siapkan Bumbu yang mesti kita haluskan Disini saya memakai 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah Dan ini ada cabai keriting Saya pakai kurang lebih 8 ya Karena kecil-kecil Jadi untuk pemakaian cabainya ini opsional Kalau kawan-kawan ingin pedas Tambahkan cabai rawit secukupnya Jadi si bumbu ini kita haluskan Untuk menghaluskannya disini saya akan menggunakan chopper ya Kawan-kawan juga bisa menggunakan ulekan Ataupun di ya ulek manual lah gitu Ini choppernya bekas tadi Lupa lagi Bumbunya kita tuang ke dalam Oncom Kita tambahkan irisan daun bawang ya Boleh daun bawang ataupun daun seledri Sebanyak 3 batang Saya ambil daunnya saja Tambahkan juga bumbu kaldu Untuk merek dan rasanya bebas Disini saya memakai masak 1 bungkus Disini saya tambahkan Ini ada penyedap ya Seperempat sendok teh Penyedap ataupun mecin Tambahkan juga 1 sendok teh gula pasir Yang mau menambahkan garam Boleh ditambahkan ya Disini saya tidak akan menambahkan garam lagi Karena cukup dengan 1 bungkus Bumbu kaldu ataupun masako Sekarang semua bahan ini kita aduk Aduknya jangan dipadatkan ya Aduk-aduk ini aja Pokoknya kawan-kawan bisa koreksi rasa ya Kalau kurang garam boleh ditambahkan Oke Sekarang saya akan tambahkan ada 30 gram atau 3 sendok makan Tepung tapioca Jadi kalau ukuran sendok ya 3 sendok makan Takaran sendoknya seperti ini ya Nah tidak terlalu penuh Dan tidak terlalu rata juga Masuk semua Dan tambahkan juga Ini ada tepung terigu Sebanyak 3 sendok makan ya Seperti ini Atau 30 gram Masuk semua Kita aduk merata Nah Kalau sudah merata Sekarang kita cetak Si adonan oncomnya Sebelum kita cetak Kita siapkan dulu ya Tepung roti Atau tepung panir Jadi kita bikin Perkedel oncom crispy Pokoknya ini suara rasa Sangat mantap Surantap Ini secukupnya aja Langsung aja ya Kita ambil adonan Untuk ukurannya Disesuaikan aja Dengan selera masing-masing Dan untuk model Si ini ya Apa Perkedel oncomnya Juga disesuaikan Dengan selera masing-masing Mau bulat Lonjong Panjang Ataupun gepeng Boleh Ya pokoknya bebas Nah saya buat adonannya Adonan oncomnya Bulat gepeng Seperti ini Kalau sudah Kita taruh Kita balur Dengan tepung roti Kita balur ya Disini saya akan Menggunakan tangan langsung Pastinya tangannya Udah bersih Dan udah hijienis Kita balur Seperti ini Oh ya Kalau adonan oncomnya Terlalu kering ya Misalkan adonan Oncom kawan-kawan Bisa ditambahkan Air ya Secukupnya Karena saya ini Nggak kering Adonan oncomnya Agak basah Nah hasilnya Seperti ini Ya Gampang Jadi kita lakukan semuanya Sampai adonannya Habis Ini kita pisahkan Di piring terpisah Oke Untuk pencetakan Perkedel oncomnya Sudah Selesai ya Jadinya Beberapa biji nih Kurang lebih 14 biji ya Langsung aja Kita siapkan minyak panas Dan kita goreng Disini sudah ready Minyak panas Di atas teflon Ataupun wajan Jadi kalau minyak sudah panas Langsung aja kita goreng Si perkedel Oncom krisminya Kita goreng Dengan polom Api sedang Jangan besar-besar Kalau bawahnya Sudah agak garing ya Kita balik Pokoknya kita Goreng Sampai garing Nanti kalau sudah garing Baru kita angkat Oke Kalau perkedel oncomnya Sudah mateng Ya Sudah garing Langsung aja kita angkat Ini kita tiriskan ya Kalau ada sisanya Yang belum digoreng Boleh digoreng Ini perkedel oncomnya Sudah ready ya Harumnya sangat harum Sekali Jadi langsung aja Sekarang kita icip Seperti apa Rasanya Sambil satu Mari makan Ini enak banget ya Bener-bener enak Luarnya itu garing Crunchy Darumnya lembut Sedikit kenyal Gurih Harum dari oncom Dan sedikit pedas Pokoknya perpaduannya Sangat pas Wah Ini enak banget Enak buat cemilan Seperti ini ya Ataupun jadi teman nasi Teman makan nasi Ini sangat rekomendasi Cara bikin sangat gampang Ini super ekonomis Cemilan Di tangga ketua Pokoknya Sangat wajib untuk dicoba Oke Kemana untuk video perkedel Oncomnya sampai sini dulu Pastinya saya akan bikin lagi Video-video lainnya Kalo lebih Mari aku lagi Oke Thank you Bye-bye dan Ciao Bye-bye dan